Selamat pagi ibu bapak saudari saudara yang terkasih Hari ini ibu bapak adalah hari yang istimewa Hari yang sangat luar biasa Bukan pertama-tama karena kemarin Belanda berhasil mengalahkan Spanyol 5-1 Atau menjadi istimewa karena pagi ini Inggris dan Italia sedang bertanding Hari ini menjadi istimewa karena gereja katolik merayakan hari raya imannya Bapak masih ingat minggu lalu kita merayakan hari raya apa? Hari raya pentakosta Hari raya pentakosta dan hari ini hari raya tritunggal maha kudus Ibu bapak saudari saudara yang terkasih Iman akan tritunggal adalah iman yang khas Milik gereja Milik para pengikut Kristus Tetapi meski khas kita tahu bahwa iman ini iman yang sukar kita mengerti Sukar kita pahami Allah itu esah tetapi Mengujud dalam tiga pribadi Satu tetapi tiga Tiga tetapi satu Biasanya poin iman ini Biasanya poin iman ini menjadi poin yang seringkali diserah Atau dipersoalkan Atau dipersoalkan oleh mereka yang bukan Kristen Dijelaskan Bagaimana mungkin Allah itu satu tetapi tiga Itu pasti tiga Dan tiga kalau gitu Kalian orang Kristen Orang Katolik Itu tidak menyembah Tuhan yang esah Ibu bapak saudari saudara yang terkasih Kita sebagai pengikut Kristus Anggota gereja Katolik Kita percaya bahwa iman tritunggal itu memang Kenyataan yang sesungguhnya Dan kita percaya itu Dan dalam bacaan ini Kita juga melihat bahwa Tidak diingatkan kembali mengenai iman tritunggal itu Tapi toh mereka masih saja Biasanya mengungkit-ungkit Dimana coba ditemukan dalam kitab suci Istilah tritunggal itu Bukankah tidak ada Kalau tidak ada itu lalu Apakah benar iman tritunggal itu Ibu bapak saudari saudara terkasih Apakah sudah pernah coba Lihat kitab suci Dilihat apa ada istilah tritunggal disitu Atau dalam bacaan tadi nih Bacaan pertama kedua dan injil Apakah ibu bapak saudari saudara terkasih Menemukan istilah tritunggal Ada yang menemukan Saya rasa tidak Dan memang perlu ibu bapak saudari saudara terkasih Terkasih mengerti dan ingat Bahwa sebetulnya itu Istilah tritunggal itu tidak ada loh Dalam kitab suci Tidak ada kok lalu kok kita bisa mengimaninya Praterdiakon Kok bisa begitu Apa iman tritunggal ini Ciptaan manusia belaka Sama seperti yang dituduhkan oleh Mereka yang bukan Pengikut kristus kepada kita Bu bapak saudari saudara yang terkasih Ini adalah hal yang perlu kita ingat Bahwa rumusan iman tritunggal itu Lahir dari pengalaman iman jemaat perdana Bukan pertama-tama rumusan yang sudah jadi Dalam kitab suci Karena itu Kita tidak menemukannya istilah tritunggal Dalam kitab suci Namun meski demikian Bukan berarti bahwa rumusan Iman tritunggal ini Ciptaan manusia belaka Jangan takut Akan hal itu Dan Jangan berpikir bahwa Wah jangan-jangan Saya ini Mengikuti iman yang salah Mengikuti iman yang keliru Iman gereja katolik ini Kurang tepat Karena sungguhnya Ibu bapak saudari yang terkasih Dalam kitab suci sendiri Sosok ala bapak Ala putra Dan ala roh kudus sudah ada Kita bisa menemukannya Dan inilah yang terjadi Bahwa sesungguhnya Alah tritunggal itu Dalam kitab suci Dalam kenyataannya Sudah ada Hanya saja Rumusannya Itu muncul kemudian Bahwa ala bapak Putra roh kudus Pencipta Penebus dan penghibur Itu sudah Kita tahu dan kita baca Kita temukan dalam kitab suci Hanya saja rumusan Mengenai Iman tritunggal Istilahnya baru Muncul kemudian Karena itu jangan Merasa minder Ketika Dikatakan Istilah tritunggal Tidak ada dalam kitab suci Memang tidak ada Tetapi kenyataan Itu sudah ada Dan itulah yang harus kita pegang Memang berasal dari Pengalaman iman Jemaat perdana Karena itulah Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Hari raya tritunggal Maha kudus itu Dirayakan Persis sesudah Penta Kosta Jadi setelah Penta Kosta Lalu sekarang Hari raya tritunggal Maha kudus Mengapa demikian Karena Sesudah Hari raya Penta Kosta Pribadi-pribadi Dalam ala tritunggal Sudah muncul Secara lengkap Alah bapak Mencipta dunia Lalu kita tahu Peristiwa inkarnasi Sang putra Dan penebusannya Yang kita rayakan Dalam pasca Lalu pencuraan Roh kudus Yang kita rayakan Minggu lalu Dan setelah Ketiga pribadi Itu muncul Baru sekarang Kita Oh iya Ternyata pengalaman Jemaat perdana Pengalaman kami itu Bapak putra Dan roh kudus Dan sekarang lah Kita lalu merayakan Hari raya tritunggal Yang maha kudus Karena pengalaman iman Seperti itu Dan kita Umat gereja katolik Pun juga diajak Untuk merasakan Pengalaman iman itu Bapak Saudari-saudara yang terkasih Kita tanya lebih lanjut Kalau iman itu Timbul dari pengalaman Lalu pengalaman Macam apa Yang kita temukan Ketika kita berhadapan Dengan misteri iman Ritunggal yang maha kudus Kira-kira Jemaat perdana Merasakan pengalaman apa Ketika berhadapan Dengan misteri Alah tritunggal Bapak putra Dan roh kudus Pengalaman Yang bisa kita rasakan Kita renungkan saat ini Ketika kita merayakan Hari raya Tritunggal yang maha kudus Adalah Pengalaman Kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!